selamat menikmati selanjutnya yaitu formula formula adalah instruksi yang terdapat dalam excel yang bertugas untuk melakukan perhitungan angka operator matematika yang standar digunakan adalah tanda plus min bintang atau kali garis miring dan kutip nah lalu jika terdapat banyak tanda kurung dalam suatu formula maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah angka dalam kurung terdalam nah misalnya formula itu kalian mau menghitung dalam kotak yang seperti yang ibu gambarkan nah disini kalian misalnya kalian mau menghitung tugas 1 2, 3 rata-rata tugasnya berapa? nah kalian bisa pakai rumus formula, mis pertama kasih sama dengan lalu dalam kurung dalam kurung klik tugas apa namanya nilai tugas 1 berapa terus mau ditambah mau dikali mau dikurang bebas kalian misalnya mau ditambah berarti tanda plus kalau misalnya mau dikurang tanda min kalau misalnya mau dikali berarti tanda bintang nah kalian misalnya disini dicontohinnya tanda plus berarti nilai yang tugas pertama diklik lalu ditambah atau plus nilai yang kedua lalu plus lagi nilai yang ketiga lalu ditutup kurung nah misalnya rumusnya kalian mau dibagi kan ini ada 3 nilai berarti dibagi 3 berarti tugas 1 tugas 2 tugas 3 ditambahin ditutup kurung lalu dibagi 3 nah nanti muncul sendiri rata-ratanya lanjut ke penulisan formula harus dimulai dengan tanda sama dengan nah ya atau iya tanda sama dengan nah lalu apabila apabila tidak dimulai dengan tanda sama dengan maka harus dimulai dengan simbol plus atau min maka tanda sama dengan akan otomatis ditambahkan nanti akan muncul sendiri lalu untuk mempercepat proses formula yang sudah dituliskan dapat dirumuskan dengan menggunakan fill handle atau kotak hitam di kanan bawah sel aktif nah berikut contohnya ibu contohkan kalau misalnya kalian mau jadi gak kalau misalnya sudah dihitung nih satu rata-ratanya terus ke bawahnya biar lebih cepat kalian klik aja satu lalu kalian yang ada kotak hitamnya nanti di pinggir kanannya kalian tinggal tarik ke bawah nanti otomatis sudah langsung mengikuti rumus yang awal tinggal bawa tinggal apa namanya tarik aja ke bawahnya nah lalu ini ada 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 absolute semi-absolute dan relative sel nah kalau relative sel yaitu alamat sel bergantung pada sel tujuan sehingga hasil copy rumus atau fungsi ikut berpengaruh misalnya di F4 dimasukkan rumus sama dengan D4 dikali E4 kemudian rumus tersebut di copy ke F5 akan berubah menjadi D5 dikali E5 dan seterusnya ya kan kalau misalnya kalian mau di kolom kan kalau di atas F di samping nomor nah misalnya kalian mau dikali berapa D4 berarti di kolom D baris ke 4 nah berarti D4 terus mau dikali dengan apa namanya dengan E misalnya ya E4 di kolom E terus sama di baris ke 4 nah nanti nilainya akan muncul sendiri kalau misalnya dipindahkan mau ke D5 nanti akan mindah sendiri nah lanjut kalau semi absolute sel yaitu alamat sel yang hanya di kolom atau di barisnya saja isi dari sel apabila digunakan dalam suatu perhitungan tidak semuanya berubah nah seperti yang dicontoh ya tidak semuanya berubah lalu ada absolute sel isi dari sel apabila digunakan dalam suatu perhitungan tidak berubah nah lanjut nah fungsi selanjutnya ada fungsi ya fungsi adalah formula yang disediakan oleh Excel tergantung dari data yang dipakai untuk mengerjakan perhitungan khusus nah untuk menggunakan fungsi tekan tombol F nanti di komputernya ada ya tombol F lalu selanjutnya akan muncul jendela fungsi nah seperti yang ibu contohkan ada di gambar jendela fungsi nah fungsi-fungsi yang umum digunakan adalah fungsi-fungsi untuk date and time text logical look up dan reference referens nah mungkin sekian ya materi untuk hari ini kurang lebihnya ibu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati